Kali ini menatakan pembahas drama korea yang berjudul Wedding Impossible Tanpa berlama lagi, episode 11, mari kita review Akhirnya Jihan memilih mengorbankan dirinya Ia berkata jika sudah merayu kakak iparnya, sedangkan kakak iparnya tak menyukai dirinya Dan secara mengejutkan, kakek ternyata sudah mengetahui semua hal tentang Dohan Tentang ia yang seorang kaum pelangi Dan setelah konferensi pers, Jihan tak diketahui keberadaannya Tapi ternyata Jihan ada di studio Dohan Meminta Dohan untuk tetap di sisi ajung, sedangkan dirinya akan pergi mengambil jalannya sendiri Suasana di rumah menjadi tegang dan begitu ajung pulang Ibu malah merasa lega menyalahkan Jihan Ajung yang tak terima dan akhirnya mengatakan segalanya tentang pernikahan palsu itu Dan hubungan dengan Jihan adalah nyata Jihan menghilang dari peredaran Setelah mati, ajung mencarinya Namun ternyata Jihan memilih tinggal di pesisir pantai Keduanya saling merindukan satu sama lain Kakek memanggil ajung dan begitu mengejutkan lagi Karena sudah seperti ini, kakek malah meminta untuk ajung tetap melakukan pernikahan Demi menutupi rahasia Dohan Tapi tentu ajung sudah tak mau Dan karena sudah tak tahan, ajung pun meminta kakek untuk bersikap lebih baik pada cucu-cucunya Dan hal yang mengeparkan terjadi lagi Dohan membuat konferensi pers dan membantah semua perkataan Jihan sebelumnya Akhirnya ia mengumumkan Jika hal itu dilakukan untuk menutupi jati dirinya sebagai kaum pelangi Dan Dohan pun bersiap pergi ke Amerika Jihan A begitu sangat percaya diri Dan saat melihat bukti CCTV yang sudah ia temukan di tempat kakek Dirinya pun bak tersambar petir Ia lalu bertemu dengan si wartawan Senang meminta penjelasan kenapa wartawan itu terobsesi Menemukan CCTV ketika kecelakaan ibunya terjadi Dan sang wartawan akhirnya membeberkan fakta Jika dulu ia memang mencari keberadaan anak dari sang ketua LG Group Bersama dengan ayah Sen A Mereka kejar-kejaran dengan mobil yang berisi ibu, ayah, dan Jihan kecil Ayah Sen A begitu sangat terobsesi dengan istrinya itu Hingga akhirnya dua mobil itu pun saling kejar-kejaran dan bertabrakan Mobil yang ditumpangi Jihan bahkan terguling Dan begitulah kejadian sesungguhnya Salah tahun ternyata disalahkan atas kejadian itu Karena ternyata nakek menghapus jejak dari si menantu itu Meskipun tahu menantunya telah menghilangkan nyawa putrinya sendiri Apa sebenarnya alasan nakek berbuat demikian? Salah pun kena mental mengetarui kejadian itu Ia begitu sakit hati karena ayahnya lah yang sudah menghilangkan nyawa ibunya sendiri Ajung meminta bertemu dengan Jiwon Barangkali Jiwon tahu keberadaan dari Jihan Karena Ajung harus bertemu dengan Jihan dan menyelesaikan hubungan keduanya Karena ia melihat masa depan mereka gelap dan sepertinya sudah mencapai akhir Namun Jiwon mengatakan ia tak tahu dimana Jihan berada Dan seharusnya Ajung lah yang tahu dimana keberadaan Jihan Karena Ajung lah yang sedang membuat Jihan nyaman Ajung akhirnya berhasil menemukan Jihan Ternyata ia berada di desa saat mereka berkencang dulu Ajung tak sanggup mengatakan alesannya mendatangi Jihan Yaitu untuk memutuskan hubungan Seperti sudah bisa saling mengetahui satu sama lain Keduanya malah menghabiskan waktu bersama dan bermain kembang api di pinggir pantai Hingga saatnya pun tiba Untuk mengucapkan perpisahan Sungguh perpisahan yang menyayat hati Dan satu tahun kemudian Kakek Jihan tak sengaja bertemu di makam ibunya Jihan Jihan selama ini merasa kakek telah membencinya Karena ia adalah penyebab ibunya meninggal Namun kakek akhirnya mengakui Jika itu bukanlah salah Jihan Melainkan dirinya Karena sebenarnya saat kecelakaan itu terjadi Bisa saja kakek menyelamatkan putrinya Namun putrinya itu sudah tak berdaya Dan malah meminta untuk ayahnya menyelamatkan Jihan Dan begitu kakek membawa Jihan sedikit menjauh Mobil pun meledak Kakek menyadari jika selama ini ia memang mengebaikan Jihan Karena setiap melihat Jihan Ia akan mengingat kejadian khas itu lagi Dan kakek lebih memilih untuk menutupi semua kecelakaan itu Karena ia sangat menyayangi cucu-cucunya Dan tak disangka disana ternyata ada ajung membawa payung merah Keduanya pun saling tersenyum penuh makna Dan episode 11 pun berakhir disitu Sampai jumpa di video selanjutnya